Sumatera, Batu Barak Tambangan diri Batu Barak ini terdapat di Provinsi Sumatera, Berdekar dan situs tambang Batu Barak ini ditetapkan sebagai situs atau tambang Batu Barak tertua yang ada di Asia-Asia, Berdekar nah, tempat waktu itu di tambang Batu Barak ini Belanda melakukan eksploitasi berhadap tambang Batu Barak tersebut, dan dampaknya dampak dari eksploitasi ini, ialah dampak negatif itu masyarakat yang terdapat di sekitar tambang tersebut itu mengalami sebuah pergintaan dan juga situs tambang ini itu resmi ditetapkan sebagai warisan dunia Yunusco pagi tahun 2019 dan jejak sejarah dari situs ini tiga tepat dari perkembangan kolonialisme Belanda ada lagi untuk di depan mereka kata apa ini? juga kelihatan mereka kata apa ini? ada orang banyak itu ada pakaian jubatan mereka kata apa ini? foto yang ada di depan kira-kira apa? foto dari apa ini? layu foto yang ada di depan membangunan jalur kereta api suasana pembangunan jalur kereta api faktor yang mempengaruhi atau faktor utama dalam pembangunan jalur kereta api ini apa? faktor utama apa? faktor utama pembangunan jalur kereta api yang keras salah satu ayo salah satu faktor utama dalam pembangunan jalur kereta api ini faktor utama dari pembangunan jalur kereta api ini ialah optimalan mobilitas hasil perkebunan ialah terutamanya ialah sebagai komoditas ekspor berhasil apa itu berhasil perkebunan itu kira-kira kira-kira apa saja yang dihasilkan kopi kopi te te apa lagi apa hasil perkebunan hasil perkebunan sebagai komoditas ekspor yang pertama kopi kopi tadi benar yang kedua te 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 apalagi kepala kapas kapas lapas lapang 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 juga bisa sehingga Dalam pembangunan ini Mengakibatkan Dampak negatif Oleh masyarakat sekitar Yaitu masyarakat Mengalami perberitaan Yaitu Nah sekarang kita masuk Pada materi yaitu dampak dalam Aspek politik Pemerintahan dan Ketua Kita membahas dulu Aspek politik dan Pemerintahan Pada masa kekuasaan Pemerintahan Dalam masa kekuasaan Pemerintahan Dalam masa kekuasaan Pemerintahan Itu kerajaan Lokal mengalami Banyak perubahan Perubahan struktur Perubahan lainnya Dan juga POC itu Itu campur Dalam Penangkatan Raja dan juga Utama kota Ada pula POC ini Mengerapkan Sebuah sistem Yaitu sistem Politik Aduh Domba Atau disitu juga Dengan Politik Domba Yaitu Mengelitah belas Keluarga Domba Nah Sebagai contohnya apa Sebagai contoh POC Belanda Meratkan politik Adi Domba ini Apa? Konflik internal Di latihan Konflik POC Dalam Penjalan 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 POC itu Itu Campur Dalam konflik Penjalan Penjalan Dari kelasan Penjalan Dan juga Pada masa PNJ ini Konflik Terjadi Antara Sultan Haji Dengan Sultan Penjalan 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 Dan ini Disebabkan Karena Adanya Perubahan Penjalan 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 teratur terasa ke C itu meminta imbalan berupa kekuasaan atas lain-lain dan juga yang kedua pada masa pemerintahan Republik Batat itu banyak sekali mengalami pembaruan pemerintahan pada saat itu Republik Batat dipilih oleh seorang gubernur jenderal gubernur jenderal ini memiliki atau menerapkan sistem pemerintahan sistem pemerintahan sentralisik itu apa? di sistem pemerintahan sentralisik ini adalah seorang gubernur jenderal itu dibawah pengawasan pemerintahan orang berada yang berbesar di seorang gubernur jenderal itu membagi pulau jawa menjadi 8 kelas besar dan disebut dengan apa? jalur jenderal itu dibagi seorang gubernur jenderal itu dibagi Sekarang kita itu berada di sekitar istirahat apa? Dalam sekitar istirahat madu ini ada beberapa kira-kira kabupaten Anda bisa menyebutkan ada berapa? Yang pertama? Yang pertama? Terima kasih di dalam wilayah kita atau wilayah wilayah terdapat yang pertama kalau disebutkan dari sini ada kabupaten Madiun kota Madiun kabupaten Ngawi ini pemerintah pada masa pemerintahan Inggris dan pada pemerintahan Inggris gedang pemerintahan Raffles itu membagi pulau Jawa menjadi 18 karcikiran lebih banyak dari yang Rabi lebih banyak dari yang Douglas dan juga kebijakan Raffles ini menganut atau memiliki kebijakan menghapus feodalisme masyarakat Jawa siapa saja ada berapa, ada berapa yang pertama yang ketiga menjauhkan penguasa lokal dari otonomi yang menguntungkan diri sendiri dan yang kedua memersempit ruang gerak bupati yang ketiga menghapus sistem penyerahan paksa dan juga kerja paksa yang keempat mengurangi peran penguasa agar tidak mempunyai kekuasaan kebijakan dari Raffles ada pula Raffles ini memiliki kebijakan itu membangun sistem peradilan mobil berat tetapi sistem ini tidak terlaksana terus apa dampaknya dampak dari kebijakan Raffles yang tidak terlaksana tersebut dampaknya seperti apa yang pertama ya adalah para penguasa tidak mampu mencari keuntungan diri sendiri yang kedua ruang gerak bupati itu makin sempit karena dihasil oleh karsiden yang ketiga adalah rakyat memiliki kebebasan berusaha jadi tidak ada sistem paksa penguasa lokal tidak lagi memiliki kuasa besar atas karya ini adalah dampak positifnya dampak positif dari kebijakan Transless yang kedua yalah kita akan membahas aspek ekonomi upaya bangsa Eropa dalam menguasai sumber daya alam Indonesia itu menyebabkan sistem perekonomian di Indonesia mengalami banyak perubahan karena terjadi adanya komersialisasi komersialisasi ialah hasil mengerjakan UK1 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.